Berpikir sempit, terjepit, lalu menjerit, semua salah, tak ada yang benar, itu dali yang dilontarkan. Berpikir sempit, lalu terjepit, heran, orang yang disalahkan. Tapi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan karena kurang berani bertanggung jawab pada tindakan yang kita ambil dan kita lakukan. Kebanyakan kita menjadi pengecut-pengecut yang luar biasa, yang kemudian menjerit seakan korban dalam keterjepitan padahal karena kita berpikir sempit, mengakibatkan kita terjepit, lalu kita menjerit, kalaupun itu yang terjadi. Jadikan itu campur pada diri, jangan melempar pada orang yang lainnya. Belajar bertanggung jawab, menikmati segala konsekuensi. Manis atau pahit, tak bisa dihindarkan. Rasa itu harus dinikmati karena akan memberikan pembelajaran dalam kehidupan. Berpikir sempit, terjepit, dan menjerit. Ah, semoga Anda tak begitu. Karena itu sangat memalukan. Belajarlah untuk menjadi orang yang semestinya diberi anugrah untuk bisa berpikir. Maka kerjakanlah. Perluas wawasan pikir. Jangan biarkan sempit supaya Anda tidak terjepit. Mulailah pikirkan ke kiri, ke kanan. Mulailah membandingkan. Dan Anda akan terheran betapa hebatnya otak yang diberikan oleh sang pencipta. Untuk menolong kita bisa berpikir keajaiban ciptaannya. Dan betapa luar biasanya otak itu. Jika kita pakai berpikir tak sempit. Kita akan melihat caklawala luas yang luar biasa. Memberi kelegaan pada hidup. Ada tempat untuk melangkah. Tak lagi terjepit dan tak perlu lagi menjerit. Semoga Anda bukan orang yang berpikir sempit. Terjepit, menjerit, lalu menyalahkan yang lainnya. Bersama saya, Big Man Sirahid.